Di dunia ini banyak sekali aksara, termasuk di sini di Jawa Barat, yang memiliki aksaranya sendiri. Aksara itu diberi nama Aksara Sunda. Seperti apa sih Aksara Sunda itu dan bagaimana pula cara memahami dan menggunakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Asep Panjelesmana dari SMA Negeri 2 Depok. Kali ini saya akan membawakan materi Aksara Sunda. Aksara Sunda terdiri atas 4 bagian penting, yaitu aksara suara, aksara ngalahgena, vokalisasi, dan angka. Yang pertama aksara suara atau aksara vokal terdiri dari A, I, U, E, E, dan E. Yang kedua aksara ngalahgena atau aksara konsonan terdiri dari Ka, ga, 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 ga dan ha yang ketiga vokalisasi atau penanda suara adalah tanda yang digunakan untuk mengubah suara aksara ngalagena vokalisasi ini jumlahnya ada 13 terdiri dari paneleng panolong panghulu panyuku pangopet paneleng pamaih panyecek panglayar pangwisad panyakrak panyiku dan pamingkal yang keempat angka angka dalam aksara Sunda terdiri dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9 penggunakan angka itu sendiri biasanya menggunakan tanda garis di awal dan di akhir nah berikut ini adalah cara mengeja aksara Sunda dasar ataupun aksara Sunda yang telah mendapatkan penanda suara atau vokalisasi kata bapak jika ditulis ke dalam aksara Sunda kita tinggal menuliskan aksara ngalagena dasar ba dengan pa tidak ada masalah kata siku ini merupakan kata yang aksaranya sudah mendapatkan vokalisasi sehingga langkahnya kita bisa menuliskan dulu aksara dasarnya dan aksara dasar dari siku adalah sa dengan k dengan k sa akan berubah menjadi si ketika kita membubuhkan tanda panghulu dan k akan berubah menjadi ku ketika kita membubuhkan tanda panyuku contoh lainnya budak bager budak terdiri atas aksara dasar ba dengan da dengan ka bager terdiri atas kata dasar ba dengan ga aksara dasar ini akan kita bubuhkan vokalisasi agar aksara dasar ini berubah sesuai dengan keinginan kita ba akan kita berikan vokalisasi menjadi bu yaitu dengan tanda panyuku da tetap ka akan berubah menjadi aksaja manakala kita berikan vokalisasi pamay ba tetap ga akan berubah menjadi ge ketika kita membubuhkan vokalisasi e dan ge akan berubah menjadi ger ketika kita memberikan vokalisasi panglayar bagaimana sahabat rumah belajar mudah bukan saya yakin kalian semua bisa mahir aksara sunda dengan cepat asalkan kalian rajin berlatih menulis dan membaca oh ya sebagai tambahan pembelajaran kita kali ini kalian bisa berkirim pesan di hp menggunakan aksara sunda caranya download keyboard aksara sunda kemudian ubah settingan keyboard di hp kamu ke dalam keyboard aksara sunda cara mengetikannya mudah seperti halnya mengetikan tulisan biasa baik sahabat rumah belajar sampai disini dulu materi kita kali ini untuk materi lainnya kalian bisa mengunjungi portal rumah belajar dengan alamat rumah belajar .camdikbud .go .id sampai jumpa lagi di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .